Kajian Islam dan Sosialisme awal abad ke-20 sebelum Indonesia Merdeka, saya kira cukup maju. Salah satu tanda kemajuan diskusi Islam dan Sosialisme pada waktu itu adalah buku ini ya. Islam dan Sosialisme yang ditulis oleh Haji Omar Syed Cokro Minoto atau biasa dikenal dengan Hos Cokro Minoto. Buku ini menunjukkan bahwa antara Islam dan Sosialisme ada persamaan-persamaan yang sangat penting. Bahwa ada banyak nilai-nilai di dalam Islam yang tidak bertentangan dengan Sosialisme. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit bercerita tentang buku ini Islam dan Sosialisme. Cokro Minoto lahir pada 16 Agustus tahun 1882 di Madiun lalu kemudian meninggal pada 17 Desember tahun 1934 di Yogyakarta. Cokro Minoto memang dikenal sebagai guru dari para pendiri bangsa termasuk Soekarno dan Hatta. Orang Belanda menyebutnya sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Ada juga yang mengatakan bahwa Cokro Minoto adalah harimau podium. Jadi kalau pidato luar biasa. Mempengaruhi para audiens yang datang. Nah Cokro Minoto memang suka terhadap kajian Islam dan Sosialisme. Memang era-era awal abad ke-20 ini kan berkembangnya kajian Marsisme, kajian Sosialisme kira-kira. Yang merebak hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah Cokro Minoto mencoba mencari pertemuan yang penting antara Islam dan Sosialisme. Dia tuangkan dalam bentuk artikel di beberapa media masa pada waktu itu. Lalu kemudian pemikirannya dikumpulkan dan dibuat secara sistematis menjadi buku ini, Islam dan Sosialisme, sekitar tahun 1924. Sampai hari ini buku ini menjadi bacaan penting kalau kita ingin menggali bagaimana para pemikir Indonesia awal ketika bersentuhan antara Islam dan Sosialisme. Lalu apa isi buku Islam dan Sosialisme ini? Ada banyak topik yang diangkat di sini mulai soal definisi Sosialisme. Lalu kemudian kehidupan masyarakat Arab dan kehidupan para sahabat Nabi dan seterusnya. Tetapi menurut saya ada tiga hal poin di mana antara Sosialisme dan Islam bisa dikatakan sama. Yang pertama adalah soal kemerdekaan, kemudian yang kedua persamaan, dan yang ketiga persahabatan. Jadi menurut Cokro Minoto baik Islam maupun Sosialisme memperjuangkan tiga nilai ini. Yaitu kemerdekaan, persamaan, dan persahabatan. Nah untuk mengurai tiga poin ini, Cokro Minoto mencoba melihat sejarah peradaban Islam. Terutama di era Khulafah Al-Rasidin. Ada dua khalifah yang dikagumi oleh Cokro Minoto, yaitu Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali. Menurutnya dua khalifah ini sangat mempraktekkan nilai-nilai sosialis. Dia mengisahkan Sayyidina Ali pernah suatu ketika, katanya di dalam buku ini, didatangi oleh mata-mata kerajaan lain. Kerajaan lawan lah kira-kira. Lalu kemudian si mata-mata ini datang ke rumahnya Sayyidina Ali dan mencoba melihat kira-kira kara kerja Sayyidina Ali ini kayak apa. Ternyata betapa kagetnya seorang utusan ini setelah tiba di rumahnya Ali, karena ternyata rumahnya hanya terbuat dari tanah liat. Lalu kemudian si mata-mata ini bertanya yang dikerjakan Sayyidina Ali itu apa sih sebetulnya. Lalu kemudian diajaklah oleh Sayyidina Ali orang ini ke suatu kebun. Yang itu Sayyidina Ali setiap hari menyiram kebun itu mengangkat sendiri airnya. Dan ternyata kebun itu bukan punya Sayyidina Ali, kebun itu punya Yahudi menurut cerita Cokro Minoto. Ini satu kisah yang ingin ditunjukkan bahwa Islam awal itu mempraktekkan nilai-nilai agama bernuansa sosialis. Jadi sangat sosialis banget. Tetapi kemudian menurut Cokro Minoto praktek sosialis ini berubah ketika dinasti berkuasa. Maka pada waktu itu kepemimpinan tidak lagi mengabdi kepada publik, tidak lagi mengabdi kepada rakyat, melainkan mengabdi kepada kekuasaan. Inilah awal pergeseran praktek-praktek sosialisme di dalam sejarah peradaban Islam. Yang menarik menurut Cokro Minoto di dalam buku ini, praktek sosialisme era Khulafa Ur-Rasidin dengan praktek sosialisme eranya Lenin di awal abad ke-20 di Soviet, ada perbedaan menurut Cokro Minoto. Perbedaannya apa? Kalau eranya Lenin, itu sosialisme dipraktekan dari atas ke bawah, dari top-down. Karena ada istilah revolusi proletariat. Jadi kekuasaan oleh proletariat. Tetapi di dalam praktek Khulafa Ur-Rasidin menurut Cokro Minoto tidak demikian. Sosialisme diterapkan melalui individu-individu. Tetapi bukan individu-individu yang egois, melainkan individu-individu yang menyadari peran sosialnya karena nilai atau ajaran-ajaran Islam yang telah diberikan kepadanya. Jadi seolah-olah Cokro Minoto ingin mengatakan bahwa antara sosialisme dan Islam itu betul memiliki kesamaan-kesamaan. Tetapi cara mempraktekannya kira-kira janganlah dipraktekan sebagaimana Lenin mempraktekan sosialisme. Tapi praktekanlah sosialisme itu sebagaimana para Khulafa Ur-Rasidin dan Nabi melakukannya. Bagaimana caranya? Jadikanlah kira-kira sosialisme ini masuk ke dalam individu-individu setiap orang. Sebagaimana orang itu melakukan nilai-nilai agamanya. Sebagaimana orang itu mempraktekan nilai-nilai agamanya. Lalu biarkanlah kemudian sosialisme itu dilakukan oleh setiap individu. Bukan dilakukan oleh kekuasaan tertentu. Karena itulah Cokro Minoto sangat mengkritik orang-orang yang sering berteriak revolusi-revolusi, tumbangkan kapitalisme. Bagi Cokro Minoto itu seperti orang yang berteriak-teriak di tengah gurun. Di tengah gurun tentu saja gurun yang dihuni oleh para kapitalis. Nah selain itu Cokro Minoto banyak membahas ajaran-ajar Islam yang sangat berbau sosialis. Salah satunya misalnya soal zakat. Zakat di dalam Islam itu adalah suatu kewajiban bagi orang yang memiliki harta tertentu. Ada ukurannya, ada hitung-hitungannya. Nah itu kata Cokro Minoto itu sangat bernuansa sosialis sekali. Jadi betapa menariknya kajian Islam dan Sosialisme awal yang dibahas oleh Cokro Minoto. Dan itu yang barangkali berikutnya dikembangkan oleh para murid-muridnya. Baik oleh Soekarno, Semaon maupun Kartoswuryo. Walaupun ketiganya kemudian bergerak di spektrum yang berbeda. Kartoswuryo misalnya lebih bergerak ke kanan. Dia mendirikan negara Islam. Tetapi sudut pandang ini menurut Cokro Minoto di dalam buku ini juga dikritik. Islam adalah nilai universal. Jadi jangan dibatasi Islam oleh batas-batas negara tertentu. Sementara itu Semaon lebih bergerak ke kiri. Dia menjadi komunis banget kira-kira. Materialis marsis banget kira-kira. Namun itu juga dikritik oleh Cokro Minoto di dalam buku ini. Karena terlalu materialis itu juga tidak punya kekuatan. Materialis itu labil kata Cokro Minoto. Yang stabil sebetulnya adalah spiritualitas. Karena itu bergerak di materialisme semata maka akan dikalahkan oleh materialisme yang lebih besar lagi. Kemudian Soekarno ini agak sepertinya netral ya. Dia berdiri di tengah. Dia mencoba mengakomodir agama, komunisme, dan nasionalisme. Yang biasa kita kenal dengan nasokom. Soekarno menulis tiga ide besar ini di dalam bukunya di bawah bendera revolusi. Cukup menarik ya. Dia menyediakan sekitar 21 halaman khusus membahas dengan cukup penting relasi pertemuan antara tiga gagasan besar ini. Andaikan hari ini Cokro Minoto masih hidup dan Soekarno masih hidup. Barangkali Soekarno akan dipuji oleh Soekarno. Walaupun tentu juga akan diberi kritik untuk tidak terlalu banyak mempermainkan perempuan. Soekarno kan banyak sekali menikah. Termasuk putri Soekarno utari. Saya kira itu apa yang bisa saya ceritakan sekelumit tentang buku Islam dan Sosialisme yang ditulis oleh Cokro Minoto. Teman-teman bisa membaca sendiri buku ini. Bisa jadi pemahaman teman-teman berbeda dengan apa yang saya pahami tentang Islam dan Sosialisme yang ada di dalam buku ini. Terima kasih telah menonton!